Nah untuk kacar di kiosmas ini juga tersedia untuk yang masih lolohan ini juga kacar dada hitam ya Ini kondisi burung udah makan pur belum mas? Udah masuknya grade A mas ya Ya itu yang grade A mas Ya itu trotel trakpresasian ya Kira-kira yang masih bantu loloh kacarnya banyak banget Untuk merubah jambur yang alginus Nah ini yang kemarin nanyain burung kucak emas ya Nah ini ready di kiosmas gigi Contoh untuk kucak timur 130 ribu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat di Comania dimanapun ada berada Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat Dilancarkan diberkahi apapun usaha dan pekerjaannya Amin Ya Rabbala Alamin Untuk kesempatan hari ini hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Nah Raffi Kecos selalu hadir di Pasar Burung Pramuka Matraman Jakarta Timur Kali ini akan mencoba mereview harga burung ke kiosk Langgeng Jaya atau kiosknya Mas Didi Jadi nanti yang mau berkunjung ke kiosk Langgeng Jaya kita masuknya dari gang ini Nah ini saya posisi di parkiran motor yang di belakang ya Nah ini yang punya kawasan Pak Anton Wijaya Kita langsung saja menuju ke dalam Ini dari gang ini kita masuk ya Kita sambil jalan Ini sebelah sini melalui kiosk Sang Mantut Sebelum review Raffi Kecos Ucapkan berikut terima kasih Buat sahabat Kecomania yang sudah men-supportkan untuk saya Dan yang bergabung Raffi Kecos Mohon dukungannya dan ikhlas Untuk kepada menonton tombol subscribe-nya Bunyikan loncengnya Agar tidak ketinggalan update-an terbaru dari Raffi Kecos Nah mudah-mudahan video yang saya menyukupkan ini Bisa menjadi hiburan dan menambah wawasan Buat sahabat Kecomania Jaya Jadi ini kita sudah tertuju di kiosk Mas Didi Atau kiosk Langgeng Jaya Baik ini kita mau langsung sabar untuk Kru kiosknya Mas Didi Ini dengan Mas Yata Mas Alviz Gimana kabar untuk hari ini Mas Alhamdulillah baik Nah ini Mas dikasih info yang mau mantoni Untuk nama kiosknya kiosknya kiosk Langgeng Jaya Kiosk Langgeng Jaya Atau pemiliknya Mas Didi Mas dikasih info Mas yang reviviar ini Kalau reviviar itu yang imporan itu Jumbo ada Bersambungnya ada Ticatan Londo ada Bersambungnya ada Dan masih ada yang lain lagi Pokoknya insya Allah komplit Mas Pak Di Ya Kalau lokalan kayak Samyong juga ada Samyong tapi kalau soal burung itu nanti makanya Bapak bisa di minta videonya minta video kol juga bisa sesuai video yang mau dikirim nanti sesuai mas ya Oke insya Allah amanah mas ya ini melalui itu pertama bisa tapi syaratnya burung sehat terus apa namanya cocok plus kalau bisa dibawa jadi jam 6 pagi sampai jam 4 dore lumayan sore ya oke Mas ini jangan berlama-lama langsung kita pantau aja mas ya silahkan Nah pertama kita shoot di kios Langgung Jaya atau kisah Mas Gidi untuk burung saya ijo ya mistok lagi banyak banget untuk sisanya ini saja dari mana Mas dari Aceh ini ada yang masih trotol ya ada yang masih trotol ada yang sudah nopeng bodinya gede-gede ini mata berapa mas yang monus 650 kalau yang Bondol Bondol di 600.000 ini yang trotol Bondol berapa 600 juga sama di 600.000 ya ini untuk yang trotol trotol tapi kondisi Bondol di 600.000 rupiah nah nah sekarang kita ke burung ini Kak Jung tuh nih burung impor ya stoknya luber nih 3 Mas Gidi ini yang kondisi trotol mas ya ini yang trotolan tuh full banget stoknya mas ini yang dari negara Cina ya iya ini dari negara Cina trotolannya ya mulus-mulus banget dan stoknya banyak banget nih yang masih kondisi trotolan 1 juta 900.000 rupiah yang masih kondisi trotol yang banyak nih yang masih kondisi trotol 1 juta 600.000 rupiah ini untuk yang sudah nopeng ya ini kondisi yang pascawan kalau yang pascawan berapa 1 juta 600.000 rupiah 1 juta 600.000 rupiah untuk yang pascawan jadi beda sama yang trotol ini yang trotol yang betina redi ya mas betina sih mana mas ini untuk yang betina gini selamin betina ya berapa mas betina 1 juta 350.000 rupiah ini tuh Kak Cipu jenis kelamin betina ya nah ini ada pantuan burung samyong ya untuk yang sudah dewasa mulus ya mas ya ini kondisi burung udah makan pur belum mas udah makan sudah makan pur ya untuk yang kondisi mulus berapa kalau itu gondol utama 1 juta 250.000 rupiah 1 juta 250.000 rupiah untuk yang gondol keluarga sama ya namanya tetap sama ya udah makan pur ya mulus danteng berdua nah berlanjut ke burung sucak pantai ya Nah ini dari sorong ya nah ini yang dari sorong mulus nih untuk cak pantai berapa mas? cak pantainya 700 ribu banyak stoknya nah ini pantau untuk stok burung cak pantai jadi aman stok untuk burung cak pantai di jauhnya mas bibi nah ini juga tersedia untuk cak pantai yang sudah ke pantau bumi ini sudah rawatan mas ya? enggak, itu sama kayak itu ini semua kan di jatuh bagian bumi tak pisah gitu ya untuk harganya yang dipisahin sama ya nah ini yang kemarin nanyain burung cak emas ya nah ini ready di jauh mas bibi stoknya lagi banyak mas ya nah ini pantai burung cak emas burung endemik Papua ya mas ini itu demi sekelamin masih campur kalau ini pilihan jantan ya nah ini itu burung cak emas pilihan jantan stoknya aman banget ini perekor berapa? di 600 ribu rupiah ya untuk cak emas silahkan merapat membunguh stok lagi banyak mulus-mulus nih nah ini di bawah masih ada juga stoknya jadi bener-bener luber stok untuk cak emas ya nah di tes mas jadi juga tersedia untuk burung cak jenggot mas ini lokal jawa ya lokal jawa nah ini dia stoknya harga berapa mas? 480 480 nah ini pantai untuk stoknya jadi aman stoknya untuk cak jenggot yang lokal jawa burung pada bondol cuman kalau pemakan pisang ini cepat tumbuhnya mas ya ini sudah pada dorong ekor ya nah cakep banget ya nah ini juga ada stok burung kapas tembak mas RAL HANDAL ini yang Sumatra mas yang Sumatra ya kapas tembak oh sampai kesini stoknya nah jadi dipisah-pisah mas ya stoknya banyak untuk kapas tembak harga berapa mas? di 380 ribu ya bodol mulus sama? sama ya nah ini ada juga burung cuca ijumini ya mulus nah ini jantan berapa mas? 170 ribu cuca ijumini nah ini juga ada burung cuca biru ya oh ini jenis kelamin betina nah ini cuca biru jenis kelamin betina berapa mas kalau betina? yang betina itu 150 ribu 150 ribu ya cuca biru jenis kelamin betina yang bawa mulus tuh nah kita pantai di sebelah ini ada yang terlalu jantan yang sudah keluar ya tuh tuh warna birunya sudah keluar kalau terlalu jantan berapa mas? 400 ribu 400 ribu ya nah ini yang terlalu jantan di 400 ribu untuk bu Nisa biru ini ada burung rambatan paru merah ya rambatan paru merah nah ini juga ada burung kacer betina berapa ini? 150 ribu jantan betina sama ya untuk burung rambatan paru merah nah ini juga ada burung kacer betina putih ya tidak ada putih ya berapa ini mas? supaya nya 300 ribu nah di 300 ribu nah itu jangkur total ya ini ada ringnya juga nih nah ini juga ada burung beranjangan impor beranjangan sanma cuman yang mini ya ini beranjangan sanma cuman ini yang mini ini beranjangan kecil ya ini pilihan jantan apa campor mas? itu pilihan jantan sudah pilihan jantan ya ini untuk suara hampir sama ke burung karma beranjangan sanma ya berapa harganya mas? itu 650 ribu nah di 650 ribu beranjangan sanma mini ada lagi loh nah sekarang kita ke burung cikatan London ya mas ya ini kondisi burung udah makan pur belum? udah makan pur total ya stop aman? aman pak harga berapa ini? itu 5.500.000 5.500.000 ini pilihan jantan lah ya 5.500.000 dan udah makan pur ini buat sampel aja ya nah berlanjut ke burung murai batu ini yang kondisi masih terotol ya itu terotol teras prestasian terotol teras prestasian ya wow burunya cakep-cakpuan itu ini yang undukan teras prestasian untuk murai batu yang masih terotol nih ini udah makan pur belum mas? udah, udah pur total udah makan pur total ya soknya aman nih soknya banyak ya jadi sini udah terterang soknya prestasi ya harga berapa mas? harga berapa mas? harganya 970.000 yang telah prestasi oh yang telah prestasi di 900.000 rupiah soknya banyak ya soknya banyak nih ini juga tersedia untuk murai batu perotol jantan ini masuknya grade A mas ya? iya ini yang grade A mas masuknya grade A nya itu bodinya yang gede ya Hai iya ini bodinya super kok aman nih untuk yang gereta murai trotol jantan berapa masih saya cukup 850.000 untuk yang terapresasian di 900.000 nanti dibawah murai batu oke Oh ini untuk murai batu kondisi yang sudah pastel ya panjang ekor sekitar 16 cm bulunya bodinya gede ya super berapa mas itu cukup 1.300.000 rupiah untuk murai batu yang sudah pastolan ya Nah berlanjut ke murai batu ini untuk yang betina ini udah siapkan ya so yang bodinya ekor ekornya panjang ini betina siapannya berapa mas 300.000 rupiah ya nah ini udah siapkan ini dikos masih juga tersedia untuk burung yang sudah Rowo tapi hasil tangkaran ya hasil tangkaran ya yang masih usia remaja ini pantangnya untuk carol yang usia remaja 4 juta 700.000 rupiah ini stoknya banyak ya di atas itu ya masih ada banyak ini stoknya untuk kita awalnya jadi aman stoknya berlanjut ke burung nih srdc atau sikatan rimba darah coklat coklat lagi banyak nih di tiapnya masih di ada bondol ada mulut masuk untuk yang mulut berapa mas 150.000 rupiah yang bondol untuk yang baru di 130.000 rupiah ada trotol satu ini oribali bukan mas yang oribali oribali nah ini ada yang masih trotol untuk burung srdc nya tuh ini belum mutasi ya berapa mas kalau yang trotol 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 sama sama aja di 150.000 rupiah srdc trotol jantan ya ini kondisi srdc yang masih trotolan sakup banget nah ini ada juga nih burung beringgi rambut tunggir ya beringgi rambut tunggir lagi musim kayaknya ini burung mas ya berapa harganya mas 150.000 rupiah untuk beringgi rambut tunggir ini dua stoknya ya ini banyak stoknya ini ada patuan burung sungko violet ini belum lama keluar burung ini sungko violet ini burung impor mas ya ini burung impor mas ya bukan lokal ya ini burung musiman kayaknya ya sungko violet nah ini warnanya ya unggap banget berapa mas 1 juta rupiah ya untuk burung sungko violet ini ada stok esar di sini juga nah berlanjut ke burung indigo ya indigo filet nah ini dia pantuan burungnya jadi untuk yang warna hisam ini untuk yang jenis kelamin jantan ini pemakan biji bijian mas ya pemakan biji bijian harga berapa mas untuk makanya di 800 ribu rupiah ya tuh stoknya banyak nampak di sini stoknya nah kita bergeser di sebelah ada red skin mas ya ini betina red skin jenis kelamin betina nah ini pelantan untuk yang jantan untuk red skin ini ada klasik ada dilut mas ya biar campur ya ini karena keterbatasan kandang mas ya ini burung gacoran ini ya warnanya juga merah-merah warnanya agak merah-merah ini merah-merah banget berapa nih mas itu cukup 600 ribu 600 ribu ini jadi dilut sama klasik sama harganya sama ya nah berlanjut ke burung red skin ini untuk yang pilihan jantan ini udah pada keluar mutasi mas ya yang mulai mutasi ya ini yang pilihan jantan berapa mas kalau terlalu jantan itu 320 ribu 320 ribu red skin ini jantan muda ya ini sebelah ada black shirt mas ya ini black shirt mas ya ini black shirt yang betina oh ini betina ini black shirt yang jenis kelamin betina berapa mas betina untuk jantan 550 ribu 550 ribu untuk yang betina yang jantan mana ini untuk yang jenis kelamin jantan ini udah pidang jantan berapa mas 650 ribu itu yang pidang jantan ya mas ini sebelah burung BHS apa ini ooo YBS ya ini ada pantan burung UBS Yolo black system pasangan ya berapa mas 5 juta rupiah perpasangan ya ini cukup kulit ya ini udah berlama di ini masih muda pasangan 1.200.000 ini 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 ada burung tentel paradis tentel paradis ini yang jantan berapa ini jantan jual 1 juta rupiah tapi kalau terpasang ada juga di perpasang ini untuk mulai berapa ini ini ada pantauan mulai siskin yang jenis kelamin betina mulai siskin silangan burung apa 300.000 ini silangan burung apa ini silangan burung apa itu kenari sama resistin kenari sama resistin itu siskin betina yang terotol oh resistin betina yang terotol ini yang terotol ini yang terotol masih muda yang masih muda berapa 130.000 resistin ini jenis kelamin betina cuma yang masih terotol nah sekarang kita ke burung anis kembang ini double ring ini sudah jaminan jantan ini jaminan jantan jaminan jantan ya ini bersertifikat ya ini anis kembang yang masih anak yang jaminan jantan berapa mas 400.000 untuk yang jaminan jantan ini ada gitu untuk yang pastol untuk anis kembangnya ini tadinya hasil tangkaran apa mudah kan berapa nih mas sama ya di 400.000 ini yang sudah mutasi ya disamain aja harganya selanjutnya ini ada juga burung anis macan ya ini hasil tangkaran apa mudah hutan hutan ya anis macan ini yang hutan jantan mas jantan berapa nih 240.000 sudah makan pur ya pur total ya anis macan ini ada pantan burung bemoli ya ini yang jantan ya hulus berapa nih mas 200.000 200.000 untuk bemoli sudah makan pur apa saya nih pur udah pur total ya 200.000 ini ada burung lahora ini namanya mas burung lahora ada yang bilang cucar raja juga nih ya ini lahora ini jantan apa ini nah kampur kampur berapa nih mas 200.000 200.000 untuk burung lahora ya warnanya indah banget ini sok banyak ya itu lahora sok aman ya jadi ini makanannya pisang ya ini ada juga pantauan burung kowol ya atau kolibri bulung ini jantan mas ya jantan jantan nah untuk kolibri bulung disini harga berapa nih 200.000 200.000 untuk kolibri bulung berlanjut ke burung impor ini ada box seongkong putih putih ya ini yang betinanya jadi ini box betina disini ya untuk yang betina berapa mas 1.500.000 yang jantan disini ya yang jantan nah ini yang jantan-jantan disini untuk box seongkong gigi putih ini yang pilihan jantan berapa nih mas 2.300.000 untuk yang pilihan jantan stopnya aman yang sudah pilihan jantan tersedia juga untuk box seongkong titik hitam cuman ini betina mas ya jenis kelamin betina berapa ini 1.600.000 ini burungnya anteng mas ya janteng burungnya nih 1.600.000 untuk box seongkong titik hitam ya nah ini juga ada burung kacar mas ini kacar dari mana nih itu kacar yang dada hitam ya dada hitam ya nah ini dada hitam ini sudah makan pur belum mas sudah makan pur berapa nih 250.000 ini 250.000 kacar dada hitam ini jantan ini jantan nah untuk kacar di Tio Mas Diri juga tersedia untuk yang masih lolohan ini juga kacar dada hitam ya dada hitam aja dada hitam aja dada hitam aja ada dada hitam ada dada putih campur berarti nih ya campur ini yang masih bantu loloh nih jadi ada kacar dada hitam ada kacar dada putih nih berapa mas itu 350.000 50.000 per ekor ya ini istilah jantan juga ya jantan masih jantan semua ya oke dan ini cetaknya ada 4 ekor ya yang masih anak nah ini yang minat untuk kacar yang masih bantu loloh ya berpilihan jantan oke berhubung stok burung di Cios Mas Didi ini banyak banget nanti kita mau lanjut ke 4-2 nya ya jangan lupa saksikan in 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 Terima kasih.